Intro Shalom, berjumpa kembali di dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Puji Tuhan kita boleh tiba di tahun yang baru dengan berkat Tuhan dengan segala kesehatan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itu artinya kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat di dalam tema besar yang baru. Dan pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan topangan dari saudara-saudara yang telah menyaksikan dan terus mendoakan program ini untuk melayani lebih banyak orang. Saya Pendeta Eduard Taliwongso, masih ditemani oleh hamba-hamba Tuhan, Pendeta Felix Gosal, dan juga Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat ini dan pastikan saudara telah belajar pelajaran ini mempersiapkan diri sebelum menyaksikan tayangan ini. Dan kita meminta pertolongan kuasa Allah Ruh Suci yang akan menolong menerangi hati dan pikiran kita ketika kita akan mempelajari pelajaran ini selanjutnya. Mari kita tunuh kepala dan kita berdoa. Bapak Tuhan kami ala yang maha baik, terima kasih Tuhan oleh karena kami boleh tiba di tahun yang baru dan kami siap untuk mempelajari pelajaran dengan tema yang baru. Kiranya urapan Ruh Suci-Mu kembali boleh menjadi bagian kami. Pada kesempatan ini kami akan mempelajari pelajaran yang pertama. Kuasa Ruh Suci menolong untuk membuat kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amen. Nah saudara-saudaraku judul triwulan ini adalah mengelola bagi sang guru sampai dia datang. Dan pelajaran yang pertama ini judulnya adalah bagian dari keluarga Allah. Mari kita ikuti dulu pendahuluan tentang intisari dari pelajaran sekolah sahabat triwulan satu ini. Penulisnya adalah G. Edward Raitt. Dia adalah seorang pendeta di Urapi, pengacara yang berlisensi, dan juga seorang direktur penata layanan di North American Division. Di sepanjang triwulan ini kita akan melihat bagaimana pelajaran ini menegaskan bahwa kasih karunia Allah mengangkat kita menjadi anak-anak Allah. Dan gelar ini memberikan kepada kita kesempatan istimewa untuk dipercayakan menjadi pengelola sumber daya yang dipercayakan Allah kepada kita. Nah lebih dari 2000 ayat di dalam Alkitab yang berbicara tentang uang. Itu sebabnya orang Kristen sebenarnya memiliki banyak petunjuk praktis tentang bagaimana pengelolaan uang itu. Sepanjang triwulan ini kita akan belajar bagaimana rencana Allah untuk keuangan kita dan bagaimana kita dapat tetap setia sampai masa-masa sulit yang akan dihadapi oleh umat-umat Allah yaitu masa sulit yang akan terjadi dekat sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Selanjutnya kita akan melihat tentang dasar Alkitabiah dari pelajaran yang pertama ini. Penulis pelajaran sekolah sahabat mengambil beberapa perikob. Yang pertama di dalam Galatia 3 ayat 26-29 Oleh karena iman kita diangkat menjadi anak Allah dan oleh karena itu kita adalah keturunan Abraham dan berhak menerima semua janjinya. Masmur 50 ayat 10-12 Allah adalah yang empunya segala sesuatu, bumi dan segala isinya adalah miliknya. Satu tawarik 29 ayat 13 dan 14 Dalam konteks pengumpulan untuk pembangunan rumah Allah Daud mengakui bahwa persembahan yang mereka bawa adalah berkat yang sesungguhnya berasal dari Tuhan. Filipi 4 ayat 19 Di sana Rasul Paulus mengingatkan umat Tuhan bahwa Allah akan memenuhi segala kebutuhan sesuai dengan kekayaan yang ada padanya. Satu Yohanes 5 ayat 3 Kita dituntut untuk menuruti perintah Allah Dan itu tidak berat kalau kita menuruti itu dengan penuh kasih Membalas sebagai respon kita membalas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir Matius 6 ayat 19-21 Yesus mengamarkan bahwa mengumpulkan harta di sorga adalah investasi yang paling aman Tidak ada ancaman devaluasi atau pengurangan nilai daripada investasi tersebut. Nah selanjutnya kita akan melihat judul minggu ini Parts of God's Family Atau menjadi bagian daripada keluarga Allah Kita akan melihat bahwa ada hubungan yang sangat erat Antara orang Kristen di dunia ini dan Allah yang mereka sembah di sorga. Namun karena hak istimewa ini Maka ada juga tanggung jawab khusus Yang harus dilaksanakan sebagai anggota keluarga Allah Teristimewa yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya. Nah kita bertanya tentang keluarga Allah Apakah keluarga Allah di dalam tema sekolah sabat ini Imajiner atau real? Siapa kepala keluarga? Bagaimana anggota keluarga itu? Bagaimana anggota keluarga ini terbentuk? Apakah secara teologis, biologis, dan berdasarkan inisiatif siapa? Nah nanti ketika kita akan memulaikan pelajaran ini Kita temukan bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan keluarga Allah di sini adalah gereja Gereja adalah komunitas orang percaya Yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Nah gereja ini sebenarnya berkesinambungan dengan umat Allah di zaman perjanjian lama Gereja dipanggil keluar dari dunia ini untuk bergabung bersama Beribadah, bersekutu, mempelajari firman Tuhan Dan melakukan berbagai aktivitas yang lain Termasuk pemberitaan Injil ke seluruh dunia Gereja ini mendapatkan otoritasnya dari Kristus Yang adalah firman Allah yang menjelma Dan dari kitab suci yang adalah firman yang tertulis Artinya ini berasal dari inisiatif Allah Untuk membentuk gereja atau keluarga Allah itu Dan gereja ini adalah keluarga Allah Diadopsi olehnya sebagai anak Dan anggotanya ini hidup berdasarkan New Covenant atau perjanjian baru Gereja adalah tubuh Kristus Adalah komunitas iman Yang kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri Gereja adalah mempelai wanita Yang untuknya Kristus telah mati Agar dia dapat menguduskan dan menyucikannya Dan pada waktu kedatangannya kembali Dia akan mengklaim umatnya, keluarganya di bumi ini Yang telah dia beli dengan darahnya Yang mahal supaya mereka akan dikuduskan Dan tidak lagi memiliki noda atau kerut Tetapi akan suci dan tanpa cacat Pada waktu dia akan mengklaim keluarganya di bumi ini Yaitu gereja pada waktu kedatangannya yang kedua kali Nah yang dimaksud dengan keluarga Allah ini berkedudukan di mana? Apakah di dunia atau di sorga Kalau kita baca tulisan Rasul Paulus Di dalam Efesus 3 ayat 14 dan 15 Di sana dikatakan Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapak Yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga Dan di atas bumi menerima namanya Nah yang menariknya kata turunan di dalam terjemahan bahasa Indonesia Di dalam berbagai alkitab bahasa Inggris ini diterjemahkan sebagai family Seperti contoh King James Version menerjemahkan Whole family in heaven and earth Demikian juga New King James Version menerjemahkan Whole family in heaven and earth Bahkan di New American Standard Bible Alkitab yang sangat dekat dengan grammar dari bahasa asli Alkitab juga menerjemahkan family in heaven and on earth Artinya menurut Rasul Paulus Keluarga itu ada di bumi ini Dan juga terhubung dengan keluarga Allah yang ada di sorga Betapa suka cita mengetahui bahwa kita adalah keluarga Allah di bumi Dan juga terkoneksi dengan keluarga yang ada di sorga Demikianlah bagian pendahuluan Yang akan menolong saudara dan saya Untuk masuk lebih dalam untuk pelajaran yang pertama ini Terima kasih pendeta dan kita tiba pada pengertian ayat inti kita pada pelajaran yang pertama Penulis memilih ayat inti yang terdapat di dalam 1 Yohanes 3 ayatnya yang pertama Di sana dikatakan Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapak kepada kita Sehingga kita disebut anak-anak alam Sebelum kita akan jauh lebih dalam mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita pekan ini Mari terlebih dahulu kita melihat pengertian ayat inti kita Mari kita lihat yang pertama adalah konteks Dimana ayat ini ditulis oleh siapa dan untuk maksud apa Nah saudara-saudaraku yang dikasih oleh Yesus Kristus Surat Yohanes ini masih menjadi pertanyaan di kalangan pelajar Alkitab Tentang siapa yang menulis, kapan ini ditulis, dimana ditulis, dan untuk apa ditulis Kesimpulan yang dapat kita ambil sehubungan dengan historical setting ini Hanya bisa diambil dari bukti internal yang terdapat di dalam surat itu sendiri Nah kaum Kristen konservatif percaya bahwa penulis surat ini adalah murid Yesus yaitu Yohanes yang dikasihi Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen yang ada di Asia kecil Dimana dipercaya bahwa ini adalah tempat dimana Yohanes pernah melayani disana Dan kemudian waktu penulisan tersebut dipercayai pada saat Yohanes telah berada pada usia tua Yaitu di akhir dari abad pertama Masehi Nah selanjutnya mari kita lihat pengertian dari frase kasih yang dikaruniakan Bapak Nah pertama-tama mari kita lihat siapa Bapak yang dimaksudkan di dalam frase ini 28 doktrin halaman 36 menjelaskan fungsi dari oknum kealahan Yaitu Bapak yang pertama Bapak bertindak sebagai sumber Kemudian anak bertindak sebagai mediator Dan roh kudus bertindak sebagai pewujud atau pelaksana Dan hal ini terlihat jelas pada saat penjelmaan Yesus Kita bisa melihat Bapak memberikan anaknya Dia adalah sumber yang memberikan Kemudian Yesus menyerahkan dirinya sendiri dalam penjelmaan ini Dia adalah mediator Dan kemudian roh kudus yang mengaruniakan kelahiran Yesus Dia adalah pelaksana Nah dari sini kita dapat melihat ala Bapak disini adalah sumber Yang memberikan kasih itu kepada umatnya Nah kemudian kita mungkin bertanya Apa sebab kasih itu diberikan Apa bentuk kasih yang diberikan Dan bagaimana proses kasih itu diberikan Mari kita lihat apa sebab kasih itu diberikan Di dalam keluaran fasal 34 ayat 6 Di sana Alkitab mengatakan bahwa Tuhan itu adalah ala yang penyayang dan pengasih Dia panjang sabar, bernimpa kasih, dan setianya Nah kasih yang diberikan Pertama-tama karena ala itu adalah kasih Itu adalah sifat utama ala Mengasih semua ciptaannya Jadi kalau kita bertanya Kenapa sampai kasih itu diberikan Itu oleh karena ala adalah kasih Sehingga dia mengasihi semua ciptaannya Ephesus fasal 6 ayat 23 Tetapi engkau ya Tuhan Ala penyayang dan pengasih Panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia Nah kasih yang muncul di dalam frase ini adalah agape Dimana agape ini yang hanya muncul 9 kali Di dalam keseluruhan Injil Muncul lebih dari 46 kali Dalam surat Yohanes ini Itulah sebabnya kenapa sampai kasih itu diberikan kepada kita Karena kasih itu adalah ala itu sendiri Yang sumber memberikan kasih kepada kita Nah bentuk apa kasih itu diberikan? Yohanes 3 ayat 16 Karena kasih ala akan dunia ini Maka ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Inilah bentuk kasih ala yaitu memberikan segalanya Memberikan apa yang dia miliki Memberikan isi surga Harta yang paling berharga kepada umat manusia Kemudian bagaimana cara proses kasih itu diberikan? Nah saudara-saudara Proses itu diberikan dalam sebuah rencana keselamatan Lewat inkarnasi Yesus Kristus Allah yang lahir dari kandungan manusia berdosa Kemudian hidup diantara manusia berdosa Dan mati diantara manusia berdosa Hanya untuk menyatakan kasihnya kepada kita Mengklaim kita kembali menjadi milik kepunyaannya Yesaya fasal 43 ayat 1 dan 4 Disana dikatakan Tetapi sekarang Beginilah firman Tuhan Yang menciptakan engkau hai Yaakub Yang membentuk engkau hai Israel Janganlah takut Sebab aku telah menebus engkau Aku telah memanggil engkau dengan namamu Engkau ini kepunyaanku Oleh karena engkau berharga di mataku Dan mulia Dan aku ini mengasihi engkau Baik terima kasih pendeta Pokok penting lain dari ayat inti kita adalah Frase kita disebut anak-anak Allah Dan memang kita adalah anak-anak Allah Nah mengapa disebut sons of God atau anak-anak Allah Kalau kita tarik garis lurus ke belakang Maka penggunaan frase anak-anak Allah Sebenarnya berakar dari ekspresi yang ada dalam Hebrew Bible Tanak atau Mikra Yang merujuk kepada orang-orang yang memiliki hubungan spesial dengan Allah Contoh sederhana Keluaran pasal 4 ayat 22 Dimana Allah menyebut Israel adalah anakku Anakku yang sulung Memiliki hubungan yang spesial Nah dalam konteks ayat inti kita Penggunaan frase anak-anak Allah Menyatakan bahwa Rasul Yohanes Setidaknya ingin menekankan dua hal penting Yang pertama Kedekatan dan kekhususan hubungan kita Orang Kristen dengan Allah Bapak kita Dan yang kedua adalah Luar biasanya kasih Allah kepada manusia yang berdosa Dan itu adalah anugerah yang tidak ternilai Yang melampaui segala pikiran manusia Ingat Yohanes sendiri juga melabel dirinya Dengan Sebagai murid yang terkasih Mengapa demikian? Karena ia sendiri ingin mengekspresikan Betapa besar cinta Tuhan kepada dirinya Yang sebenarnya tidak layak Nah sekarang apa kriteria Dan bagaimana sehingga kita diadopsi Sebagai anak-anak Allah Kriteria utama dan paling mendasar Untuk menjadi anak-anak Allah adalah Menerima kasih Karunia yang telah diberikan melalui Yesus Kristus Yohanes pasal 1 et yang ke-12 Tetapi semua orang yang menerimanya Diberinya kuasa Versi lain bahasa Inggris Menyatakan hal itu right atau hak Diberinya kuasa atau hak Supaya menjadi anak-anak Allah Yaitu mereka yang percaya dalam namanya Kemudian Galatia pasal 4 et 4 Tetapi setelah genap waktunya Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan Dan takluk kepada hukum Taurat Ia diutus untuk menebus mereka Yang takluk kepada hukum Taurat Supaya kita diterima menjadi anak Allah Inilah prosesnya Nah kalau begitu apa tanda dan bukti kita menjadi anak-anak Allah Galatia pasal yang ketiga ayat 26 dan 27 Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah Karena iman di dalam Yesus Kristus Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus Telah mengenakan Kristus Tanda bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah adalah bahwa kita memiliki iman Di dalam Kristus Yesus Dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Pribadi Melalui simbol baptisan di dalam Kristus Nah kemudian apa manfaat dan tanggung jawab menjadi anak-anak Allah Manfaat menjadi anak-anak Allah paling tidak ada tiga Yang pertama memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Sehingga kita bisa memanggilnya Ya Aba Ya Bapak Seperti yang dikatakan Galatia 4 ayat 6 Kemudian yang kedua memperoleh jaminan hidup yang kekal Yohanes 3 ayat 16 Dan yang ketiga menjadi ahli waris kerajaan sorga Galatia pasal 4 ayat 6 Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak Jikalau kamu anak maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah Nah sebagai anak-anak kita memiliki tanggung jawab juga Yang pertama untuk mengikuti Allah dalam Kristus Yang kedua tunduk dan taat kepada firman serta perintah-perintahnya Yang ketiga wajib memperkenalkan Allah dan kasihnya kepada sesama Dan yang keempat Nyonya White mengatakan dalam buku God's Amazing Grace halaman 341 Secara sederhana dia katakan bahwa Adalah tanggung jawab kita untuk represent Mewakili Kristus Dan memberitahukan kepada dunia Atau orang-orang di sekitar kita Tentang apa sebenarnya itu kekristenan Nah kemudian frase berikutnya yang penting adalah Dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia Siapakah kita, siapakah dunia dan siapa kita yang dimaksud dalam frase ini Yang pertama kata kita disini merujuk kepada anak-anak Allah Kita yang percaya kepada Allah dan memiliki hubungan spesial Yang berlandaskan kasih dengan dia, Allah Yang kedua kata dunia menurut Seven Day Adventist Bible Commentary Volume 7 halaman 649 Secara sederhana ini menunjuk kepada mereka yang tidak percaya Atau menolak menentang Allah Menurut konteks Satu Yohannes Pasal 3 ayat yang pertama Dan yang ketiga kata dia Merujuk kepada Bapak itu sendiri Nah kemudian mengapa dunia tidak mengenal dia Dan mengenal kita Satu Yohannes Pasal 2 ayat 15 dan 16 Ayat-ayat sebelumnya mengatakan Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya Sebab jikalau orang mengasihi dunia Maka kasih akan Bapak tidak ada di dalam orang itu Sebab semua yang ada di dalam dunia itu Keinginan daging dan keinginan mata Serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak Melainkan dari dunia Inilah sebabnya orang-orang dunia Menolak untuk melihat siapa itu Allah Dan dia dan mereka tidak mengenal siapa itu Bapak Dan tidak mengenal kita Baik terima kasih pendeta Sekarang kita akan mencoba mendalami tentang keluarga Allah Bagaimana keluarga Allah terbentuk Apa dasar pembentukannya Dan bagaimana prosesnya Sebagaimana yang telah saya sampaikan di bagian pendahuluan tadi Bahwa gereja itu adalah keluarga Allah Dan oleh karena percaya kita kepada Yesus Maka kita diadopsi menjadi bagian keluarga Allah Sebagai anak Dan kita sebagai anggota keluarga Kita hidup berdasarkan new covenant atau perjanjian baru Mari kita akan lihat dasar pembentukan keluarga Allah Sebenarnya keluarga Allah ini dibentuk sejak dari Taman Eden Yaitu pada waktu orang tua kita yang pertama Adam dan Hawa Mereka diciptakan untuk menikmati hubungan yang akrab bersama dengan penciptanya Tetapi sejak diperkenalkannya dosa masuk ke planet bumi ini Maka Tuhan punya rencana untuk memulihkan kembali Bangsa yang sudah hilang ini Ras yang sudah hilang ini Kembali kepada keselamatan Itulah sebabnya ada janji kepada Abraham Di dalam kejadian 12 ayatnya yang ketiga Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat Artinya melalui Abraham yang sudah diselamatkan Maka semua orang yang lain juga akan mengenal tentang keselamatan Dan juga akan diselamatkan Lalu kemudian Rasul Paulus di perjanjian baru juga mengingatkan kembali Di dalam Galatia 3 ayat 26-29 Dikatakan bahwa oleh karena iman kita Kita diangkat menjadi anak-anak Allah Oleh karena itu kita adalah keturunan Abraham Dan kita berhak menerima semua janji yang diberikan kepada Abraham Jadi dasarnya adalah perjanjian baru di dalam Kristus Ketika kita percaya kepada Yesus Maka kita adalah keturunan Abraham Kita menjadi bagian keluarga Allah Nah apa yang menjadi dasar atau kriteri yang menjadi keluarga Allah Bagaimana hubungan keluarga di dalam dunia ini Dan bagaimana tanggung jawab pribadi menjadi bagian keluarga Allah Apakah sifatnya ini personal atau perkeluarga secara kolektif Nah kalau kita pelajar di dalam Alkitab Ternyata kriteria dasar untuk menjadi bagian daripada keluarga adalah Penurutan kepada Allah Bapak Dan selanjutnya menambahkan Ellen White di dalam buku Khotbah di Atas Bukit Halaman 110 mengatakan Jika engkau telah menyangkal dirimu Dan menyerahkannya kepada Kristus Engkau adalah anggota keluarga Allah Dan segala sesuatu yang ada di dalam rumah Bapak Adalah untukmu Nah apakah ini tanggung jawab pribadi Ataukah secara kolektif Nah kalau kita pelajari di dalam Alkitab Tuhan selalu bekerja dengan keluarga Kadang-kadang dia memberkati satu keluarga Ataupun juga dia mendatangkan penghakiman kepada satu keluarga Tetapi jangan kita lupakan bahwa Berkat Tuhan jatuh pada seseorang Lalu kemudian itu diteruskan kepada anggota keluarganya Contohnya kalau kita teliti Masmur pasal 128 Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan Disini ada tanggung jawab Setiap orang yang takut akan Tuhan Tetapi kemudian Kalau kita turun terus ke ayatnya yang ketiga Masmur 128 Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur Di dalam rumahmu Dan anak-anakmu seperti tunas pohon Saitun di sekeliling mejamu Artinya ketika seorang suami Kepala keluarga itu setia Maka istrinya diberkati Anak-anaknya juga diberkati Bahkan kalau kita lanjut ke ayatnya yang kelima Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu Bukan cuma dia diberkati Istrinya, anak-anaknya Bahkan juga kebahagiaan kota Yerusalem diberkati Bahkan di ayatnya yang ke-6 Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu Damai sejahtera atas Israel Bahkan Israel sebagai satu bangsa pada akhirnya Akan diberkati Jadi demikianlah cara Tuhan Berhubungan dengan kita secara pribadi Dan juga secara kolektif Sebagai anggota keluarga Penggadaan berkat atau kutub Dalam hal ini Berkaitan dengan pemimpin di dalam rumah tangga Kita melihat melalui kita Bahwa kita diberkati oleh Tuhan secara pribadi Dan berkat itu bisa berlanjut Kepada anggota keluarga yang lain Nah bagaimana anggota keluarga berinteraksi Atau berkomunikasi Gereja dipanggil keluar dari dunia ini Dan kita bergabung bersama Untuk berinteraksi melalui minimal beberapa hal Yang pertama kita berinteraksi melalui ibadah Yang berikut kita berinteraksi melalui fellowship Persekutuan Kita berinteraksi melalui Kita mempelajari firman Tuhan bersama-sama Yang keempat kita berinteraksi melalui Perayaan perjamuan Tuhan Yang kelima kita berinteraksi ketika kita sama-sama Melalui melayani kebutuhan umat manusia Melakukan pelayanan masyarakat Dan yang terakhir kita berinteraksi ketika kita sama-sama Memberitakan injil kepada orang lain yang belum mengenal tentang Tuhan Nah bagaimana sebagai anggota keluarga Allah Kita saling berhubungan dan berkomunikasi Rasul Paulus di dalam Efesus 4 ayat 32 mengatakan Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain Itu caranya kita harus ramah Dan yang kedua penuh kasih mesra Lalu yang ketiga saling mengampuni Apa dasar pengampunan? Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu Demikianlah bagaimana kita sebagai sesama anggota keluarga Allah Berhubungan, berinteraksi, dan saling berkomunikasi Sebagai sesama anggota keluarga Allah Baik terima kasih pendeta Pokok pikiran selanjutnya adalah Mengenai Allah pemilik alam semesta Mungkin kita bertanya apa dasar Allah mempercayakan manusia mengelola miliknya Dan mengapa yang tidak percaya atau orang-orang jahat Justru Allah memberikan mereka berkat yang limpah Nah mari kita lihat satu persatu dari konsep ini Yang pertama kita harus mengerti bahwa Milik Allah yang harus dikelola manusia itu bukan hanya harta saja Di sana ada waktu, ada kesempatan, kemudian ada kesanggupan, ada hikmat, ada harta milik Bahkan anak-anak yang kita miliki di dalam keluarga Dipercayakan Tuhan untuk kita jaga itu juga dalam merupakan milik Tuhan Masmur fasal 24 ayat 1 mengatakan Tuhan lah yang empunya bumi serta isinya dan dunia serta yang diam di dalamnya Lantas apa dasar dari semuanya ini Ada dua landasan penting yang kita harus pahami mengenai hal ini Yang pertama dari Encyklopedia Advent halaman 1425 Di sana mengatakan segala sesuatu yang dipercayakan Tuhan kepadanya Yaitu tubuh, hidup, waktu, talenta, dan kemampuan Benda-benda yang dimiliki, kesempatan yang dimiliki Itu semua diberikan untuk melayani orang lain Jadi dasar kenapa Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk mengelola miliknya Hal yang pertama, alasan yang pertama itu untuk melayani orang lain Atau kesempatan untuk melayani orang lain Yang kedua, masih di dalam halaman yang sama dilanjutkan di sana Bahwa belajar menjadi penata layanan yang setia Supaya dengan demikian layak untuk memperoleh yang lebih tinggi Yakni hal-hal yang abadi bagi kehidupan mendatang Jadi hal yang kedua, yang penting yaitu masalah kerohanian kita sendiri Masalah untuk mendapatkan berkat yang lebih dari yang kita miliki di atas dunia ini Jadi ada dua alasan kenapa Tuhan mempercayakan Yang pertama adalah untuk menjadi berkat bagi orang lain Dan yang kedua, untuk menjadi berkat bagi kita sendiri Kemudian konsep yang kedua, mengapa sampai kita melihat Banyak orang yang tidak percaya Justru mereka yang mendapatkan banyak harta Nah saudara-saudara, ada empat hal penting yang perlu kita pahami mengenai hal ini Mengapa orang-orang yang fasik justru mendapatkan lebih banyak daripada orang yang percaya Yang pertama, kita harus mengetahui bahwa baik orang benar maupun orang yang jahat Orang fasik atau orang benar mendapatkan kesempatan yang sama untuk diberkati dan menjadi makmur Kita lihat itu di dalam Matthew 5 ayat 45 Tuhan menurunkan hujan kepada orang yang benar dan juga kepada orang yang fasik Jadi kedua-dua ini mendapatkan kesempatan yang sama Itu poin yang pertama Yang kedua, kita harus mengerti bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah hasil kerja keras mereka Mereka dapatkan itu oleh karena mereka bekerja Tetapi kita mungkin bertanya bagaimana dengan yang mendapatkan harta dengan cara yang curang Galatia 6 ayat 7 mengatakan Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya Tuhan bisa saja mengizinkan mereka mendapatkan itu dengan cara yang curang Tetapi ingat, segala sesuatu akan dibawa ke dalam pengadilan Apa yang ditabur orang itu akan dituainya Kemudian konsep yang ketiga yang harus kita pahami Sehubungan dengan hal ini adalah bahwa setan dapat membuat mereka kaya Sudara bisa melihat kembali cerita Musa ketika dia menghadap Firaun Orang-orang Firaun juga dapat membuat mujizat sama seperti yang Musa berikan Prinsip ini memberikan kita kesimpulan bahwa setan juga dapat membuat orang diberkati Dan poin yang keempat, konsep yang keempat adalah Tuhan mengizinkan orang fasik kaya untuk menguji iman orang benar Di dalam kehidupan Ayub Ayub yang dibuat miskin oleh setan Tetapi kemudian orang lain dibuat kaya oleh setan Membuat Ayub sengsarah dan imannya diuji Ayub di dalam Ayub fasal 21 ayat 7 dan ayat 13 Dia bertanya Mengapa orang fasik tetap hidup menjadi tua Bahkan menjadi bertambah-tambah kuat Mereka menghabiskan hari-hari mereka dalam kemujuran Kita dapat pahami disini Bahwa setan bermain di dalam hal ini Dan Tuhan mengizinkan itu supaya apa yang kita lihat itu dapat menguji iman kita Sehingga kita tetap lebih kuat di dalam Tuhan Dan di akhir dari cerita Ayub Kemudian Ayub memahami bahwa dia yang melihat semuanya itu Akhirnya dia mengatakan bahwa semuanya itu sia-sia tanpa Allah Nah mungkin kita bertanya apakah sebagai anak-anak Allah Ada jaminan untuk mendapatkan berkat Atas kepemilikan Allah Nah ini adalah pertanyaan yang sangat penting Nah apakah ada jaminan untuk mendapatkan berkat Sebagai anak-anak Allah Nah saudara kalau kita buka Matius fasal 25 ayat 14 sampai 30 Disana ada perumpamaan tentang talenta Dan perumpamaan talenta ini menjelaskan Jika kita semua mendapat bagian dari milik Tuhan Menurut kemampuan kita masing-masing Matius fasal 25 ayat 5 disana dikatakan Seorang diberikannya 5 talenta Seorang lagi 2 talenta Dan seorang lagi 1 talenta Masing-masing menurut kesanggupannya Jadi kalau kita bertanya apakah kita akan mendapatkan berkat Pasti kita akan mendapatkan berkat Tetapi itu akan diberikan kepada kita Menurut kesanggupan kita masing-masing 28 doktrin halaman 313 dan 314 Menyebutkan paling sedikit ada 3 berkat yang bisa kita dapatkan Yang pertama berkat pribadi Yaitu merujuk kepada bagaimana penguatan pertumbuhan rohani kita Kemudian itu akan mencabut rasa tamak Dan mementingkan diri sendiri Dan kemudian itu akan mengembangkan tabiat kita Itu berkat yang pertama Berkat pribadi Berkat yang kedua adalah berkat bagi orang lain Jika kita diberkati Maka orang lain juga akan diberkati Lewat bagaimana cara kita mengelola Kepemilikan Allah Dan yang ketiga adalah berkat bagi gereja Berkat pribadi Berkat bagi orang lain Dan berkat bagi gereja Sehubungan dengan misi penyelamatan jiwa-jiwa Nah kemudian Kita mungkin bertanya Apa tanggung jawab anak-anak Allah Di dalam menjaga milik Allah ini Di dalam 28 doktrin halaman 314 Jika kita mengembalikan Di sana dikatakan Jika kita mengembalikan kepadanya Talenta Harta benda Yang dipercayakan kepada pemeliharaan kita Maka ia akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita Setiap usaha yang kita lakukan bagi Kristus Akan diberi ganjaran olehnya Dan segala tugas yang kita lakukan di dalam namanya Akan mengerjakan kebahagiaan bagi kita sendiri Jadi disini sangat jelas Mengatakan bahwa tanggung jawab Kitalah untuk mengembalikan itu kembali kepada Tuhan Artinya ada tanggung jawab Kita harus mempertanggung jawabkan itu kepada Tuhan Dan kalau kita dapat melakukan ini dengan baik Maka itu akan membawa kebahagiaan Bagi diri kita sendiri Di dalam perumpamaan Talenta Matiswa 25 Semua hamba diwajibkan untuk mengembalikan Atau memberikan pertanggung jawaban Tentang apa yang telah mereka dapatkan Ayat yang ke-19 disana dikatakan Pulanglah Tuhan hamba-hamba itu Lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Sudara kalau kita baca ayat 21 Disana dikatakan Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab Dalam perkara yang lebih besar Ya baik terima kasih pendeta Dan ide pokok menarik lainnya adalah Apakah yang dijanjikan Atau harapan serta keuntungan Menjadi anak Allah Melalui sabdanya Allah menjanjikan Jaminan hidup kekal Serta kita boleh menjadi ahli waris Kerajaan Allah Yohanes 3 ayat 16 Galatia 4 ayat 6 dan 7 Yaitu bagi mereka yang memilih percaya Dan mau menerima penawaran Kasihnya melalui Kristus Nyonya White sendiri dalam bukunya Langkah kepada Kristus halaman 31 Menyatakan bahwa Hati Allah merindukan anak-anaknya di dunia Dengan kasih yang lebih kuat Bahkan lebih kuat dari kematian Dengan menyerahkan anaknya Dia telah mengaruniakan seluruh surga Kepada kita dalam satu pemberian Kehidupan, kematian, dan pengantaran juru selamat Serta pelayanan para malaikat Bujukan roh kudus Bapak bekerja di atas dan melalui semuanya Perhatian yang tiada putus-putusnya dari makhluk-makhluk surgawi Semuanya adalah demi penebusan manusia Jadi ini adalah benefit Segalanya telah disediakan Allah bagi kita Sampai kita memperoleh penggenapan dari apa yang dijanjikan itu Yaitu kita akan memiliki hidup yang baru Bersama dia di dalam kerajaan surga Nah bagaimana mungkin kita yang adalah anak-anak Allah Di dunia saat ini mengalami kesulitan dan kesengsaraan hidup Bukankah kita memiliki benefit di dalam menjadi anak-anak Allah? Apakah ada yang salah dari kita? Sebab bukankah Bapak kita adalah pemilik alam semesta? Mungkinkah dia sudah melupakan kita? Lantas apa yang perlu kita lakukan kalau begitu? Betul bahwa Bapak kita adalah pemilik alam semesta Dan kita memiliki berbagai keuntungan menjadi anak-anaknya Namun demikian Kita harus sadar untuk beberapa hal Yang pertama Kewargaan kita bukanlah di dunia ini Melainkan di surga Filipi pasal 3 ayat 20 dan 21 Itulah sebabnya fokus utama iman kita Bukanlah kehidupan di dunia saat ini saja Melainkan di dunia yang akan datang Dimana tidak akan ada lagi kesulitan Penderitaan, kesengsaraan Ketidakadilan yang kita alami Penyakit atau bahkan kematian Justru kesempatan hidup di dunia ini adalah Maksud bagi kita mempersiapkan diri Melatih hidup untuk memiliki karakter yang serupa dengan Kristus Sehingga kita layak untuk hidup di dalam kekekalan Dimana tidak akan ada lagi penderitaan Yang kedua Kita perlu ingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita Atau membiarkan kita Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 dan 6 Jelas dikatakan di sana Dia tidak pernah melupakan kita Kalau saja dia mengizinkan kita mengalami banyak penderitaan Adalah tujuannya untuk memurnikan iman kita Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihinya Dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya Yang ketiga kita harus punya pemikiran bahwa Status menjadi anak Allah Bukanlah secara otomatis membuat kita berhenti melakukan dosa Yang kadang membawa kesengsaraan dalam hidup kita Contoh toko-toko dalam Alkitab Anak-anak Tuhan yang ada di dalam Alkitab Pernah jatuh di dalam dosa Dan mereka menderita hasil dari apa yang mereka lakukan Namun kemudian bangkit oleh pertolongan dan kasih karunia Tuhan Itulah sebabnya kita harus tetap mengarahkan pandangan kita Kepada Kristus yang sanggup menyempurnakan iman kita Dan dia mampu menjaga kita untuk tetap bertahan dalam iman Pengharapan dan kasih kita kepadanya Dan yang terakhir adalah 2 Korintus 4 ayat 16-18 Mari kita bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16-18 Sebab itu kami tidak tawar hati Tetapi meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot Namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya Jauh lebih besar daripada penderitaan kami Sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan Melainkan yang tak kelihatan Karena yang kelihatan adalah sementara Sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal Kalaupun kita mengalami penderitaan Fokus kita adalah tentang hal-hal yang kekal Yang akan Tuhan berikan pada waktu kemuliaan itu tiba Nah Nyonya White menambahkan dalam buku Our Father Cares Halaman 312 Kita mungkin tidak memiliki semua kenyamanan hidup Yang dimiliki oleh orang lain di dalam kemudahan dan kesenangan dunia Namun kita memiliki jaminan yang penuh berkat Di dalam Kristus seperti yang telah dia berikan kepada murid-muridnya yang percaya Kepada mereka dia katakan Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat dimana aku berada Kamu pun berada Dengan janji ini kita boleh selalu berharap padanya dalam susah maupun senang Karena kita memiliki jaminan Walaupun kita berlali kita tidak menjadi lesu Kita berjalan kita tidak menjadi lelah Dan kita memiliki keyakinan dengan iman Bahwa kita tangan kita ada di dalam genggaman tangan Kristus Baik terima kasih pendeta Sekarang kita akan menyoroti tentang penurutan kepada Bapak Mengapa kita harus menurut kepada Allah Bapak Dan apa yang menjadi standar penurutan Apakah ada berkat dan kutuk Kalau seandainya kita menurut atau tidak menurut Nah kalau kita lihat minimal ada 6 alasan Mengapa kita harus menurut kepada Allah Bapak Alasan yang pertama itu adalah tugas kita Karena kita telah ditebus dengan darah Yesus Kristus Kisah 20 ayat 28 Dan sebagai balasannya kita harus menurut Yang kedua itu adalah bukti iman Dan itu untuk kebahagiaan kita Ephesus 2 ayatnya yang ke 10 Yang ketiga itu adalah jaminan berkat di masa mendatang Kalau kita menurut kepada Tuhan hari ini Maka ada reward bagi kita di masa mendatang Markus 10 ayat 29 dan 30 Yang keempat itu membuktikan kasih kita kepada Allah Yohanes 14 ayatnya yang ke 15 Kalau kita mengasihi Tuhan kita menuruti perintahnya Yang kelima kita menjadi terang Dan memenangkan orang lain kepada Kristus Kalau kita terlebih dahulu menurut Matthew 5 ayat 16 Dan yang terakhir yang ke 6 Ini merupakan persiapan untuk kehidupan Di dunia yang akan datang Apa yang menjadi standar penurutan? Menurut Jakobus 2 ayat 12 Berkatalah dan berlakulah Seperti orang-orang yang akan dihakimi Oleh hukum yang memerdekakan orang Jadi standar penurutan kita Apakah kita sudah menurut atau tidak adalah Hukum Allah Itulah yang menjadi standar untuk melihat Apakah saya sudah menurut ataukah belum Nah apakah Allah Bapak menuntun Dan mengingatkan anak-anaknya Yang tidak menurut bagaimana caranya? Nah kita perlu memahami bahwa Mereka yang tidak menurut Ada dua alasan orang tidak menurut Yang pertama adalah karena kebodohan Atau mereka yang belum memiliki kesempatan Untuk mendengarkan tentang Injil Atau ignorance Nah ini terdapat di dalam Roma 2 ayat 14 Apabila bangsa-bangsa lain Yang tidak memiliki hukum Taurat Oleh dorongan diri sendiri Melakukan apa yang dituntut hukum Taurat Maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat Mereka menjadi hukum Taurat Bagi diri mereka sendiri Sementara alasan yang kedua Orang yang tidak menurut adalah Oleh karena kevasikan Artinya secara sadar dan mengerti Menolak mendengarkan panggilan Injil Nah pertanyaan kita ini adalah Tentang mereka yang disebut sebagai Anak-anak Allah Bagaimana dengan mereka yang berstatus Sebagai anak-anak Allah Bagaimana caranya Tuhan menuntun mereka Supaya mereka pada akhirnya menurut Perintah Tuhan Nah fungsi ini dilakukan oleh Allah Rokudus Sebagaimana yang terdapat dalam Yohanes 6 16 ayatnya yang ke-8 Dan kalau ia datang Ia akan menginsafkan dunia Akan dosa Kebenaran dan penghakiman Jadi tugas Rokudus adalah Untuk memanggil anak-anak Allah Yang seringkali masih jatuh Supaya mereka insaf akan dosa Mereka dituntun kepada kebenaran Dan mereka diingatkan tentang Bahaya penghakiman Pertanyaan selanjutnya Bagaimana kita sadar dan kita tahu Bahwa Allah Bapak berbicara kepada kita Sesungguhnya ada lima cara Tuhan berbicara kepada kita Yang pertama Dia berbicara melalui alam ciptaannya Ini terdapat di dalam Masmur 19 ayat 1 Dan Masmur 50 ayat yang ke-6 Yang kedua Tuhan berbicara dengan jelas Melalui firmannya 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17 Yang ketiga Tuhan berbicara Melalui hati nurani Yang telah disucikan Roma pasal 2 ayatnya yang ke-15 Dan kemudian dia berbicara Melalui agen manusia Itu bisa nabi Rasul Pendeta dan orang lain Yang diutus oleh Tuhan Untuk berbicara kepada kita Ibrani pasal 1 Ayatnya yang ke-1 Dan yang terakhir Dia berbicara dengan sangat jelas Melalui anaknya Ibrani 1 Ayatnya yang ke-2 Dan disinilah bagaimana Cara Allah berbicara Kepada kita Kalau kita memiliki Telinga yang peka Terhadap perkara-perkara rohani Maka akan mudah Bagi kita Untuk mendengarkan Dan menurut perintah Dari Allah Bapak Baik terima kasih pendeta Selanjutnya Kita akan melihat Pokok pikiran Mengenai harta dan kekayaan Bagaimana Anak-anak Allah Menggunakan Berkat Allah Bapak Dengan baik Mengapa Anak-anak Allah Harus Menyimpan Harta di surga Nah kita bisa melihat Konsep ini dari Matius fasal 6 Ayat 19 sampai 21 Di sana Alkitab Mengatakan Janganlah kamu Mengumpulkan harta Di bumi Di bumi Nengat dan karat Merusaknya Dan pencuri Membongkar Serta mencurinya Tetapi Kumpulkanlah bagimu Harta di surga Di surga Nengat dan karat Tidak merusaknya Dan pencuri Tidak membongkar Serta Mencurinya Nah saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Yesus Kristus Dalam ayat-ayat ini Yesus sementara Membuat sebuah Kontras Antara Mengumpulkan Harta di bumi Dan Mengumpulkan Harta di surga Nah apa Maksud dari Kata-kata ini Ada dua Hal yang perlu Kita pahami Tentang ayat ini Yang pertama Larangan Mengumpulkan Harta di bumi Tidak berarti Melarang kita Untuk berhemat Dan menabung Tetapi itu adalah Larangan Untuk menjadi Tamak Hal yang kedua Kata Harta di surga Di sini Merujuk kepada Perbuatan baik Yang kita lakukan Di atas dunia Seperti Mengampuni Atau Menolong orang lain Yang membutuhkannya Nah Semua perbuatan baik Yang kita lakukan ini Tentu akan mendapatkan Upah di surga Kita bisa lihat Ucapan Yesus Di pasal sebelumnya Matius fasal 5 Ayat 12 Yesus katakan Bersuka citalah Bergembiralah Karena upahmu Besar di surga Apa yang kita lakukan Di atas dunia ini Ada upah di surga Nah Itu berarti Perbuatan-perbuatan baik Yang kita lakukan Entah itu Kita menolong Orang lain Dengan harta kita Kita menolong Mereka yang sementara Membutuhkan Itu akan tersimpan Menjadi harta Di dalam kerajaan surga Dengan itu Kita datang pada Kesimpulan Bahwa Yesus sementara Memberikan sebuah Peringatan Kepada Anak-anak Allah Agar tidak Menjadi tamak Dengan harta Tetapi justru Dengan harta itulah Mereka dapat Memiliki Berkat di surga Dengan cara Mereka berbuat Baik Kepada sesama Oleh karena Dengan demikian Apa yang mereka lakukan Perbuatan-perbuatan itu Mereka sementara Menyimpan Harta Di dalam Kerajaan surga Nah Apa janji Ala Bapak Jika kita Mengumpulkan Harta di surga Nah saudara Mari kita lihat Janji yang diberikan Apabila kita Berbuat baik Dan berusaha Mengumpulkan Harta di surga Frum Di dalam Stewardship In each Larger Aspect Dia mengatakan Kalau kita Mengumpulkan Harta di surga Dengan berbuat Baik Maka jiwa kita Akan diterangi Maksud Tujuan itu Akan jelas Dan tetap Kesenangan Sosial Bebas dari Hal Yang bersifat Pamer Kehidupan Bisnis Berjalan Di bawah Pengaruh Peraturan Emas Maka Keinginannya Hanyalah Memenangkan Jiwa Ini yang Dikatakan Apabila kita Menjalankan Prinsip ini Maka tidak ada Kesenangan Lain Yang dapat Kita rasakan Selain Memenangkan Jiwa Di dalam Kehidupan Kita 28 Dokterin Laman 314 Mengatakan Sebuah Kepuasan Yang dalam Dan mengembirakan Muncul Dari jaminan Atas Apapun Yang Ditanam Demi Keselamatan Orang Yang Untuknya Kristus Mati Jadi pada Akhirnya Apa yang Dipercayakan Kepada Kita Seharusnya Menjadi Tanggung jawab Kita Untuk Mengerjakannya Demi Keselamatan Orang-orang Dimana Untuk Itulah Kristus Telah Mati Bagi Mereka Jika Kita Melakukan Ini Dengan Baik Ada Berkat Pribadi Yang dapat Kita Rasakan Suka Cita Dan Juga Pertumbuhan Rohani Demikian Juga Berkat Bagi Orang Yang kita Bantu Berkat Bagi Gereja Dan Semuanya Itu Akan Kita Nikmati Satu Kali Kelak Pada Saat Kita Masuk Dalam Kerajaan Surga Maka 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 Berkat Berkat Yang Lebih Besar Lagi Perkara Yang Lebih Besar Lagi Yang Mana Kita Telah Lakukan Dengan Sebaik Baiknya Pada Saat Kita Masih Di Atas Dunia Ini Baik Terima kasih Pendeta Dan Sebagai penutup Dari Diskusi Kita Pada Saat Ini Pembelajaran Kita Bagaimana Kita Yang Jatuh Bangun Dalam Dosa Tetap Boleh Menjadi Anak Allah Sekalipun Kita Jatuh Bangun Dalam Dosa Allah Tidak Pernah Berhenti Mengasih Kita Sebab Pada Dasarnya Dia Adalah Kasih Dan Dia Mengutus Roh Kudus Untuk Menghibur Kita Dan Menuntun Kita Kembali Kepadanya Jikalau Kita Jatuh Di Dalam Dosa Nah Di Dalam Kasih Dia Tidak Pernah Memaksa Untuk Kita Memilih Menjadi Anak Anak Jadi Setiap Kali Kita Memilih Dengan Sukarela Untuk Menerima Dia Sebagai Bapak Dan Tuhan Kita Maka Kita Menjadikan Diri Kita Sendiri Anak Anak Allah Namun Sebaliknya Setiap Kali Kita Menolak Menerima Dia Sebagai Bapak Dan Tuhan Kita Maka Kita Tidak Akan Mengambil Bagian Di Dalam Menjadi Anak Anak Allah Sampai Pada Akhirnya Kesempatan Itu Akan Hilang Melalui Kematian Menyebabkan Hatinya Begitu Keras Terhadap Bisikan Tuhan Untuk Datang Dan Bertobat Kembali Kepadanya Saudara Kunyonya White Mengatakan Dalam Buku Sons And Daughters Of God Halaman 8 Bahwa Ada Sebuah Surga Di Hadapan Kita Ada Sebuah Mahkota Kehidupan Untuk Dimenangkan Namun Hal Ini Hanyalah Bagi Mereka Yang Menang Kepada Mereka Pemberian Ini Hadiah Ini Akan Diberikan Dan Mereka Yang Menginginkan Surga Haruslah Menutupi Jubah Keberdosaan Mereka Dengan Jubah Kebenaran Kristus Artinya Kita Harus Berjuang Di dalam Jatuh Bangun Di dalam Dosa Kita Harus Terus Bangkit Mengikuti Dia Sampai Pada Akhirnya Kita Akan Diberikan Mahkota Kehidupan Nah Sekarang Apa Dan Bagaimana Kita Menunjukkan Kepada Masyarakat Dan Gereja Kita Dan Juga Kita Tunjukkan Kepada Keluarga Kita Ada Tujuh Yang Saya Mau Bagikan Yang Pertama Kita Harus Memiliki Perubahan Hidup Yang Dapat Kita Tunjukkan Kepada Keluarga Masyarakat Maupun Gereja Sebab Dalam Yohanes 3 Ad 5 Dikatakan Kita Harus Lahir Baru Lahir Dari Air Dan Roh Yang Kedua Hidup Ini Harus Dipenuhi Dengan Kasih Mengasih Allah Mengasih Yesus Yohanes 8 Ayat 42 Katakan Jikalau Allah Adalah Bapamu Kamu Akan Mengasih Aku Kemudian Mengasih Sesama Bahkan Lukas Pasal 6 Ayat 35 Kalau Kita Mau Disebut Anak Anak Allah Kita Harus Mengasih Musuh Yang Ketiga Hidup Ini Harus Dibawa Pimpinan Dan Pengendalian Roh Kudus Roma 8 Ayat 14 Katakan Semua Orang Yang Dipimpin Oleh Roh Allah Adalah Anak Allah Kemudian Yang Keempat Dikatakan Disana Kita Perlu Melakukan Kebenaran 1 Yohanes Pasal 2 Ayat 29 Jikalau Kamu Tahu Bahwa Ia Adalah Benar Kamu Harus Tahu Juga Bahwa Setiap Orang Yang Berbuat Kebenaran Lahir Daripadanya Yang Kelima Kita Perlu Memisahkan Diri Dari Dosa 2 Korintus Pasal 6 Ayat 17 18 Yang 6 Kita Perlu Membawa Damai Bagi Orang Orang Di Sekitar Kita Matius 5 Ayat 9 Setiap Orang Yang Membawa Damai Akan Disebut Anak Anak Allah Dan Yang Terakhir Kita Perlu Menjadi Terang Mari Kita Baca Matius Pasal 5 Ayat 16 Katakan Demikianlah Hendaknya Terangmu Bercahaya Di Depan Orang Supaya Mereka Melihat Perbuatanmu Yang Baik Dan Memuliakan Bapamu Yang Di Sorga Inilah Tugas Kewajipan Kita Yang Harus Kita Lakukan Untuk Kita Boleh Menjadi Pengaruh Positif Bagi Keluarga Kita Bagi Gereja Kita Bahkan Bagi Masyarakat Yang Lebih Luas Supaya Banyak Orang Semakin Banyak Orang Akan Memuliakan Bapak Di Sorga Mari Kita Melakukannya Dengan Penuh Sukacita Dengan Pertolongan Rokudus Kita Boleh Menjadi Seperti Apa Yang Tuhan Kendaki Mari Kita Tunduk Kepala Dan Kita Berdoa Bapak Di Sorga Terima Kasih Tuhan Telah Memberi Kami Kesempatan Untuk Belajar Kembali Daripadamu Tolong Kami Dengan Kuasa Rokudus Tuhan Untuk Dapat Mengimplementasikan Apa Yang Kami Pelajari Di Dalam Kidupan Kami Sehari Hari Tolong Kami Untuk Tetap Setia Menjadi Anak Anak Tuhan Sebab Kami Sangat Menghargai Dan Bersyukur Apa Yang Telah Engkau Buat Dikai Salib Demi Menyelamatkan Kami Supaya Kami Boleh Diangkat Menjadi Anak Anak Tuhan Terima Kasih Banyak Bapak Kami Mausrahkan Hidup Kami Kedalam Tangan Kasih Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Sudah Berdoa Amin Dikai 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 Dikai